Halo teman-teman, kembali berjumpa di AW Channel Kali ini saya memiliki kecing darat atau kerang darat Mau dibuat apa? Yuk saksikan AW Channel Kerang darat ini saya dapatkan teman-teman di sawah ya teman-teman ya Ini sudah saya bersihkan dan akan saya masak terlebih dahulu teman-teman Saya sudah menyiapkan air panas untuk merebusnya teman-teman Nah inilah air panas sudah agak mendidih Saya cemplungkan teman-teman kerang atau kijing hijaunya Satu persatu sampai semuanya masuk ke dalam air yang akan mendidih teman-teman Tentunya ini olahan yang sangat enak sekali nantinya teman-teman Sambil menunggu mendidih saya telah mempersiapkan bumbu-bumbunya Bawang merah, bawang putih, cabai, jeruk, gula merah, garam, dan gula putih Wah nampaknya ini sudah mendidih teman-teman Nah segera saja saya angkat ya Karena ini sudah mendidih dan saya bersihkan teman-teman Nah inilah hasil dari yang saya bersihkan tadi Kebetulan ada jeruk nipis teman-teman Saya kasih jeruk nipis Biar aroma amisnya hilang dan ternyata benar teman-teman Oke next Selanjutnya saya siapkan frypan ya teman-teman Ini frypan legend Sudah saya kasih minyak Dan minyaknya tentunya sudah panas Ayo kita osreng-osreng teman-teman Bawang merah, bawang putih Kemudian cabai Kemudian bahan-bahan yang lainnya dimasukin Biar cabai teman-teman dimasukin Tak lupa garam Gula Dan nantinya saya juga akan memasukkan gula merah teman-teman Saya rasa gula merah adalah Bumbu Yang sangat cocok untuk kita gunakan Untuk sebagai pengganti penyedap rasa teman-teman Wow aromanya wangi sekali teman-teman Sangat wangi sekali Tidak osreng-osreng saja ya teman-teman Saya rasa semuanya akan bisa melakukan seperti saya Bumbunya pun sangat mudah ya Ini sudah wangi sekali teman-teman Aromanya tercium oleh saya Sangat wangi sekali teman-teman Setelah itu Saya sudah memotong-motong Kijing hijaunya teman-teman Saya masukkan Saya masukkan lagi semuanya teman-teman Saya masukkan lagi Nah itu adalah gula merah Mengganti penyedap rasa teman-teman Kembali kita aduk hingga rata ya teman-teman Nampaknya mudah sekali bukan teman-teman Saya yakin semua teman-teman di rumah Bisa memasak kijing ini Karena resep ataupun bahan Dan cara mengongsreng-ongsrengnya Sangat mudah sekali teman-teman Kita tunggu sampai mendidih Sampai benar-benar matang ya teman-teman Tak lupa teman-teman Saya tambahkan kecap pedas Tentunya kecap pedas ini Akan menambah cita rasa Yakni Oseng kijing hijau Bumbu pedas Seperti itu Hmm Aromanya sangat-sangat wangi Menggugah selera teman-teman Setidak lupa teman-teman Kita selalu koreksi rasa ya Nah itu saya sudah koreksi rasanya Dan Wow mantap sekali teman-teman Kita tunggu beberapa saat Mendidih Mendidih Ya Rasanya sudah Sudah matang ini teman-teman Kita kembali ratain Hmm Saya sudah koreksi rasa Dan rasanya mantap benar teman-teman Setelah semuanya matang merata Saya persiapkan Satu piring nasi Ada nasinya ya teman-teman Disitu ada Tahu Nah kita masukkan Osrang Osrang Kerang hijau Atau kijing hijau darat Yang mantap sekali teman-teman Tentunya rasanya sangat enak sekali ya Dan dijamin ngilar teman-teman semua Yuk kita ekskusi Lanjut Nah ini saya Saya Di depan teman-teman Saya tunjukkan pada teman-teman Bahwa ini enak sekali ya Sebelum makan Tidak lupa Kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim teman-teman Saya rasain Hmm Enak sekali teman-teman Mantap Pedas Kemudian menguak selera ya teman-teman ya Dan buatnya pun sangat mudah sekali teman-teman Jadi teman-teman tidak urur ragu ketika ingin memasak Ataupun memasak apapun di rumah Dengan keyakinan Saya yakin rasanya pasti mantap Lezat Dan nikmat teman-teman